Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagung Dumadi Masih bersama kami di channel Babat Nusantara Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada bagian ke-2 Malam yang senyap menyergap istana Majapahit Beberapa buah obor telah dinyalakan Dan mencoba menerangi sudut-sudut istana Beberapa prajurit terlihat berjalan mondar-mandir Di regol dan halaman Beberapa yang lain duduk termangu Menatap kabut yang turun Di langit bulan purnama timbul tenggelam Seperti berada di wilayah antara ada dan tiada Tebalnya kabut akhirnya memberangus gemilang cahayanya Menjadi adukan warna putih Yang penuh gumpalan teka-teki Tak berjawab Dari mana asal kabut itu Juga sebagai pertanda Bakal ada kejadian apa Udara yang dingin Memberangus siapapun untuk menggigil Seseorang perempuan tua Merasa cemas minyak klentiknya Yang dibuatnya seharian akan beku Di musim berdiding yang menyengat itu Sebenarnya soal minyak klentik Terbuat dari santan kelapa yang membeku Tidaklah masalah Karena bila hawa panas menjamahnya Keadaan beku itu akan mencair lagi Sesungguhnya ibu kota Majapahit Jarang-jarang disergap kabut Tetapi kali ini Benar-benar bagai sebuah keajaiban Beberapa prajurit bahkan menjadikan kabut itu Sebagai tontonan Makin lama kabut yang turun Makin tebal merampok jarak pandang Empat buah obor besar di pendopo Yang menyala karena minyak lemak Terlihat amat kabur Bahkan makin tidak terlihat Kecuali cahaya temaram Yang bergelobang Angin yang berhembus Dengan halimun Ulen-ulengan Akhirnya membunuh obor Tanpa meninggalkan rasa kasihan Satu persatu cahaya penerang istana itu padam Cahaya di langit Yang disebarkan bulan Sama sekali Tidak membantu Udara yang turun terasa dingin Menggigit tulang Rupanya Angin telah berhembus Salah kaprah Kabut yang semula Mengemuli puncak gunung Arjuna Gunung Wulirang Dan gunung Anjas Moro Bergerak ke arah utara Dan menyebar Ke segenap sudut kota Raja Majapahit Menyebar dan menyergap Wilayah di sekitarnya Angin menderun-derun Tanpa hujan itu Menumbuhkan tanda tanya Karena gejala alam Yang demikian terasa aneh Jarang sekali angin berhembus Keras tanpa membawa putiran hujan Apalagi Kabut yang teradu Bagi memindahkan Siapapun yang menyaksikan Dari dunia nyata Menuju dunia hantu Atau dunia antah berantah Berada di dalamnya Kaki bagi tidak menginjak tanah Istana Majapahit yang megah Yang dibangun Dengan dinding tebal Berbatu berawal dari sebuah desa Bernama Tarik Berada pada garis lurus Keselatan dari pelabuhan sungai Juga benteng canggu Yang terletak di arah selatan Pedukuhan Mojokerto Salah satu pintu gerbangnya Yang menjulang gagah Disebut Candi Weringin Lawang Siapapun yang mengerjakan Penyelesaian puncak pintu gerbang itu Atau apabila orang memanjat Tinggi pohon kelapa Dari tempat itu Akan tampak beberapa pohon cemara Yang menandai Taman makam Antah Pura Berada Disana Di tempat orang yang juga Menyebutnya Trawulan Terletak sebuah segaran Tempat para ratu Dan putri istana Membasahi diri Dalam acara Lelumban Istana Majapahit Menghadap ke arah barat Dengan alun-alun Berdinding rangkap Menjadikan adanya Alun-alun dalam dan luar Luas alun-alun Dengan dinding menjulang tinggi Setinggi rumah Dirasa masih belum cukup Dan dipandang perlu Membangun alun-alun luar Serta melingkarinya Dengan pakar dinding batu Yang menjulang lebih tinggi Pintu gerbangnya Yang amat megah Ditandai nama Pura Waktro Sepanjang jalan yang membelah Alun-alun Bagian dalam Ditanami pohon tanjung berselang-seling Dengan pohon Bramastana Menjadikan istana Yang disebut Bale Atau tatak rambat itu Terasa sejuk Dan sangat asri Di Bale Manguntur inilah Dilaksanakan Pasewakan Dan pisauanan agung Sekaligus Menjadi bagian muka Istana Raja Pasewakan Dan pisauanan agung Biasanya Diikuti Oleh segenap Kesatria Para pendeta Pujanga Serta dua orang Dharma Daksa Dengan tujuh pembantu Yang selalu Menyertainya Bagian utara istana Diperuntukkan Untuk para Pujanga Dan menteri Bagian timur Tempat duduk Para pendeta Semuanya Menghadap Kesebuah arah Berupa rumah kecil Tempat duduk Raja Yang biasanya Disebut Bale Witana Dari Bale Witana Bila pandangan Ditebarkan Melintas ke depan Terlihat Barisan Pohon Asoka Yang sedang Mekar bunganya Berwarna merah Dan putih Sangat indah Pohon Asoka Berselang-seling Dengan Pohon Tanjung Dan Pohon Bramastana Juga melingkupi Bangunan Memanjang Bernama Wilwatikto Bila Tatapan Diarahkan Menembus Dinding Terdapat Gedung Yang baru saja Selesai Dibangun Ditandai Nama Wisma Dharma Daksa Kasaiwan Yang Bramasraja Candi Bajang Ratu Meski Bernama Candi Itu Sebutan Untuk Pintu Kerbang Kota Sisi Selatan Sebagaimana Candi Weringin Lawang Adalah Sebutan Untuk Pintu Kerbang Di Arah Utara Yang Pintunya Terbuat Dari Terali Bajah Candi Bajang Ratu Merupakan Bekas Pintu Utama Istana Yang Juga Disebut Wijil Kapindu Berseberangan Letak Dengan Pintu Kerbang Berikutnya Yang Disebut Candi Tikus Karena Banyak Sekali Ditemukan Tikus Di Tempat Itu Dan Dinamailah Gerbang Itu Candi Tikus Lebih Ke Utara Lagi Terdapat Sebuah Lapangan Yang Luas Sering Dimanfaatkan Untuk Berlatih Perang Letaknya Tak Jauh Dari Jati Pasar Lapangan Itu Dinamai Bubat Yang Setiap Tahun Di Bulan Caitra Selalu Diadakan Perayaan Besar Bagi Pasar Tiban Banyak Orang Mengunjungi Pasar Itu Untuk Berbelanja Atau Menghibur Diri Luas Lapangan Membentang Ketimur Setengah Krosa Dan Ke Utara Setengah Krosa Cukup Memeras Keringat Untuk Berlari Mengelilingi Dalam Geladi Perang Di Tanah Lapang Yang Luas Ini Sering Juga Digunakan Berlatih Watangan Sebagaimana Alun-alun Bagian Dalam Di Depan Bali Maguntur Juga Dimanfaatkan Berlatih Oleh Para Prajurit Untuk Mengembat Watang Bahkan Berlatih Ilmu Perang Roboso Mungsuh Kabut Yang Turun Tebal Itu Juga Menjarah Lapangan Bubat Kabut Juga Dengan Kejam Membungkus Wilayah Di Luar Batas Dinding Kota Raja Para Prajurit Bersiaga Penuh Ke Sudut Sudut Istana Gajah Mada Yang Berpangkat Bekel Tetapi Memegang Kendali Penuh Atas Pasukan Kawal Istana Yang Memiliki Nama Menggetarkan Bayang Karah Menyebar Segena Prajuritnya Untuk Berada Dalam Kesiagaan Tinggi Prajurit Yang Menjadi Bagian Dari Pasukan Khusus Dengan Derajat Kemampuan Melebihi Prajurit Dari Kesatuan Yang Lain Benar-benar Prajurit Yang Terlatih Terengginas Dan Bertindak Cukup Terampil Dalam Mengambil Langkah Kabut Itu Terbawa Angin Deras Angin Deras Menyebabkan Kabut Menghilang Tetapi Muncul Lagi Karena Hawa Dingin Yang Menggigit Tulang Angin Deras Yang Membawa Udara Dingin Menggigit Itu Pula Yang Menyebabkan Para Istri Dengan Ketat Memeluk Suaminya Atau Anak Yang Menyusuk Mencari Perlindungan Di Balik Dekapan Ibunya Para Orang Tua Yang Menganggap Yang Terjadi Itu Sebagai Sebuah Keganjilan Segera Keluar Untuk Mencermati Di Sudut Sebuah Perondan Tiga Lelaki Terhiran Hiran Apa Ini Bertanya Salah Seorang Di Antara Mereka Angin Membawa Kabut Jawab Seorang Di Antara Mereka Ya Aku Tahu Ucap Yang Pertama Maksudku Kabut Ini Sangat Aneh Kabut Ini Terlalu Tebal Dan Tidak Wajar Aku Bahkan Tidak Bisa Melihat Wajahmu Dengan Jelas Itu Itu Karena Matamu Lamur Jawab Orang Di Sebelah Yang Seorang Lagi Yang Pendiam Ikut Bicara Tidak Ada Yang Aneh Dengan Kabut Ini Hanya Kabut Ini Hanya Kabut Biasa Dan Hanya Kejala Alam Biasa Hanya Kebetulan Sangat Tebal Di Masa Mudaku Di Kaki Gunung Sindoro Dan Sumbing Aku Sering Berhadapan Dengan Keadaan Seperti Ini Laki-laki Yang Mengaku Pernah Tinggal Di Kaki Gunung Sindoro Itu Mengucap Aku Mengantuk Ucapnya Aku Mau Tidur Laki-laki Yang Beranjak Naik Ke Perondan Dan Segera Membungkus Diri Dengan Kain Sarung Kumal Yang Dimilikinya Akan Tetapi Orang Tua Yang Biasanya Menggunakan Ngilmu Titen Kemampuan Untuk Menandai Sebuah Peristiwa Ki Wong So Banar Dan Ki Dipo Rumi Dua Orang Penduduk Biasa Yang Tinggal Di Luar Dinding Kota Raja Majah Pahit Itu Memiliki Wawasan Yang Jarang Dimiliki Oleh Orang Lain Apabila Malam Tiba Apalagi Langit Telah Jernih Mereka Seringkali Memperhatikan Bintang Bintang Di Langit Kedudukan Bintang Yang Juga Disebut Kartika Bagi Mereka Memiliki Makna Itulah Sebabnya Kemunculan Bintang Kemukus Dengan Ekor Yang Memanjang Dan Terlihat Benerang Memberi Kecemasan Di Hati Wongso Banar Dan Dipo Rumi Apalagi Kini Muncul Keganjilan Kabut Tebal Membungkus Kota Raja Betapa Berdebar Isi Dada Orang Itu Bagaimana Menurutmu Adi Dipo Rumi Bertanya Laki-laki Tua Dengan Rambut Yang Sudah Memutih Itu Apakah Menurutmu Apa Yang Baru Saja Kita Lihat Bukankah Suatu Hal Yang Mendebarkan Kedipo Rumi Dan Wongso Banar Rupanya Memiliki Perbendaharaan Pengetahuan Yang Langka Yang Tidak Dimiliki Orang Pada Umumnya Bahwa Kemunculan Bintang Kemukus Merupakan Isyarat Yang Tidak Baik Hal Itu Sudah Diketahui Oleh Banyak Orang Namun Bahwa Munculnya Kabut Dengan Angin Deras Tak Berhujan Hanya Orang Tertentu Yang Menandai Kejadian Aneh Seperti Itu Apalagi Sehari Sebelumnya Ketika Langit Terlihat Bersih Tampak Bintang Kemukus Dengan Ekornya Yang Memanjang Kemerlapan Wirohan Dokoh Seorang Pemuda Yang Menemani Kedua Orang Itu Menyimak Pembicaraan Yang Terjadi Dengan Penuh Perhatian Meski Rasa Penasarannya Terpacu Wirohan Dokoh Berusaha Untuk Menahan Diri Untuk Tak Bertanya Apa Yang Terjadi Ini Seperti Pengulangan Atas Apa Yang Pernah Terjadi Pada Masa Silam Sehari Menjelang Perang Besar Yang Terjadi Antara Tumabel Di Bawah Kendali Ken Arok Melawan Kediri Di Bawah Kertajaya Terjadi Keganjilan Seperti Itu Kabut Tebal Dan Bade Melintas Di Malam Saat Langit Sedang Berhias Kemukus Seolah Menjadi Bertanda Khusus Akan Adanya Perang Yang Meminta Banyak Korban Bukan Bukan Hanya Perang Atas Tumabel Dan Kediri Tetapi Juga Di Malam Menjelam Kehancuran Singosari Yang Dikempur Jaya Katwang Kabut Tebal Menyergap Kota Raja Singosari Dengan Amat Bekatnya Ditandai Kemunculan Angin Deras Pertempuran Yang Sangat Berdarah Terjadi Di Kota Raja Singosari Kertanegara Yang Tidak Dikelilingi Prajuritnya Karena Dikirim Kepa Malayu Di Gempur Jaya Katwang Gejala Alam Seperti Itu Kidi Porumi Dan Ki Wongso Benar Mempercayainya Wirohan Doko Atau Juga Dibanggil Wirandaka Akhirnya Tak Bisa Menahan Rasa Penasarannya Apakah Bisa Dipastikan Dengan Demikian Besok Akan Terjadi Peristiwa Besar Peristiwa Apakah Itu Besok Negeri Ini Akan Diserbu Negara Lain Atau Bagaimana Ki Wongso Benar Dan Ki Dipo Rumi Saling Berpandang Apa Yang Kita Bicarakan Ini Hanyalah Ilmu Titen Balas Dipo Rumi Bahwa Dahulu Ada Beberapa Perang Besar Yang Meminta Banyak Korban Nyawa Umumnya Ditandai Munculnya Lintang Kemukus Setelah Beberapa Hari Bintang Yang Memiliki Ekor Menyalam Benerang Itu Menampakkan Diri Bertanda Munculnya Kabut Dengan Pusingnya Angin Itu Makin Mempertegas Bakal Hadirnya Peristiwa Itu Jika Kau Bertanya Akan Terjadi Peristiwa Apakah Besok Aku Sama Sekali Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Mengintip Hari Esok Wirandoko Termangu Penasaran Kalau Ternyata Besok Tidak Terjadi Apa Apa Wiro Banar Memandang Wirandoko Dengan Tajam Aku Yakin Besok Akan Terjadi Sesuatu Yang Luar Biasa Ya Kidipor Rumi Meyakinkan Aku Juga Yakin Besok Akan Terjadi Suatu Nah Kau Dengar Suara Apa Itu Mirandoko Berdesir Ketika Telinganya Menangkap Suara Melengking Menyayat Suara Burung Gagak Di Malam Hari Benar Benar Menimbulkan Rasa Tidak Nyaman Di Hati Siapapun Bukan Hanya Burung Gagak Suara Burung Bence Pun Ikut Membelah Malam Bersahutan Apalagi Ketika Beberapa Ekor Anjing Menyalak Bersahutan Beradu Keras Dan Saling Mengecek Seorang Bocah Amat Ketakutan Oleh Suara Anjing Itu Dan Bersembunyi Di Selah Pelukan Ayah Dan Ibunya Bagi Bocah Itu Di Luar Sana Ketika Anjing Sedang Saling Menggonggong Sedang Ada Hantu Yang Mencuri Perhatian Anjing Anjing Itu Bukan Anjing Itu Yang Membuat Bocah Itu Ketakutan Tetapi Lebih Karena Hantunya Yang Matanya Melotot Akan Lepas Lidah Menjulur Terayun Ayun Menetes Netes Suasana Terasa Sangat Dening Seiring Dengan Waktu Yang Bergerak Membelah Pusat Malam Kabut Yang Membungkus Kota Raja Wilwo Tiktok Terasa Makin Pekat Bahkan Akhirnya Ki Wongso Banar Dan Ki Dipo Rumi Tidak Bisa Saling Memandang Obor Yang Dipegang Wirandaka Kehabisan Minyak Minyak Yang Dibuat Dari Lemak Itu Akhirnya Tidak Tersisa Apakah Jika Siang Datang Keadaan Akan Tetap Seperti Ini Bertanya Wirondoko Yang Ternyata Dilibas Rasa Cemasnya Tentu Tidak Kau Tahu Balas Ki Wongso Banar Adalah Pada Saat Itu Ternyata Bukan Hanya Ki Wongso Banar Yang Terusik Mata Hatinya Oleh Keganjilan Yang Terjadi Dan Luar Biasa Itu Penghuni Wisma Kepatihan Terpancing Oleh Kabut Melayang Menembus Bilik Pribadinya Mahapati Aryatada Yang Menempati Wisma Kepatihan Sudah Udur Bahkan Usianya Tidak Terpaut Banyak Dengan Raden Wijaya Yang Setelah Naik Tata Bergelar Kertara Jasa Jayawardana Pengabdian Jasa Jasa Dan Kecintaannya Yang Luar Biasa Terhadap Negara Membawa Tadah Pada Kedudukan Sebagai Mahapati Tadah Tengah Berbaring Dalam Bilik Pribadinya Dan Memperhatikan Keadaan Segera Bangkit Berdiri Rasa Heran Dan Takjubnya Kian Menjadi Mana Kala Melihat Kabut Yang Amat Bekat Seolah Olah Menyergap Bismah Kediamannya Seorang Prajurit Bergegas Mendekat Ada Apa Ini Bertanya Mahapati Tadah Kabut Gusti Patih Jawab Prajurit Itu Dengan Sigap Sebuah Keajaiban Alam Tengah Terjadi Kabut Tebal Turun Menyergap Kota Tadah Termangu Rupanya Tadah Teringat Tontonan Langkah Seperti Ini Pernah Disaksikannya Sekian Tahun Yang Lalu Dengan Tertati Tadah Melangkah Turun Ke Halaman Prajuritnya Itu Siap Membantunya Arya Tadah Yang Tua Menggapaikan Tangannya Seolah Memegang Kabut Itu Tetapi Sebagaimana Atas Udara Mahapati Tadah Tidak Menangkap Apapun Kabut Yang Turun Benar-benar Tebal Bahkan Dari Tempatnya Mahapati Tadah Tidak Berhasil Melihat Regol Depan Wisma Kepatihan Yang Terlihat Hanya Warna Putih Jika Tadah Menengada Tepat Tepat Di bagian Di mana Bulan Berada Kabut Tampak Keputih Putihan Tiba-tiba Tadah Berdesir Tadah Pun Tertegun Ada apa Gusti Patih Bertanya Prajurit Muda Kau Dengar Suara Itu Balas Mahapati Arya Tadah Prajurit Muda Menyempatkan Memperhatikan Keadaan Dengan Lebih Cermat Dan Seksama Ada Suara Anjing Menggonggong Di kejauhan Ada Pula Suara Benci Yang Melengking Menyayat Membelah Malam Namun Baginya Anjing Yang Melolong Atau Burung Benci Yang Menyayat Bukanlah Aneh Barulah Suara Yang Agak Ganjil Itu Muncul Belakangan Burung Gagak Desis Prajurit Itu Terdengarlah Suara Burung Gagak Burung Kelam Yang Konon Menjadi Lambang Kematian Burung Gagak Mempunyai Ketajaman Indra Luar Biasa Setidak Tidaknya Burung Gagak Tau Jika Ada Orang Yang Sedang Sakit Yang Akan Segera Mati Jika Seseorang Sakit Dan Di Atap Burung 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 Gagak Boleh Diyakini Orang Yang Sakit Itu Akan Segera Mati Atau Jika Burung Gagak Hadir Di Sebuah Tempat Dalam Jumlah Banyak Sangat Mungkin Di Tempat Itu Nantinya Akan Terjadi Bencana Yang Akan Banyak Menelan Korban Jiwa Banyak